Intro Ya selamat pagi mitra perempuan baik Anda yang berada di rumah maupun Anda semua yang hadir di sini bersama kami kita berjumpa lagi di Perempuan Pilihan dari Marius Place Jakarta dan Rida Sita Dewi tadi sudah membuka perjumpaan kita pada pagi hari ini di program yang menampilkan sosok-sosok perempuan istimewa karena prestasinya di berbagai bidang Baik ya mitra perempuan sekalian pada pagi hari ini Perempuan Pilihan akan membagikan cerita, opini, juga pengalaman hidup yang berkaitan dengan aktivitas yang ditekuninya dan semua itu kami harap bisa diambil inspirasi positif bagi kita semua Ya dan perempuan pilihan kita pada pagi hari ini itu adalah tokoh populer di dunia teater meskipun demikian ia juga aktif membaca puisi di berbagai event juga menjadi pemain senetron dan juga bintang iklan tetapi ia lebih senang menyebut dirinya sebagai pekerja seni teater dan kami rasa itu suatu hal yang sangat-sangat wajar karena sejak tahun 1970 beliau sudah menggeluti dunia teater walaupun dia sadar betul bahwa dunia teater itu tidak bisa diandalkan menjadi sumber penghasilan namun teater sudah menjadi bagian dari dirinya yang tidak bisa dipisahkan dan untuk itu antara lain dia menjadi pemain sinetron untuk bisa menghidupi teater yang didirikan bersama suaminya Nah kalau kita menyebut teater koma saya yakin Anda sudah bisa menebak siapakah perempuan pilihan kita pada pagi hari ini ya beliau adalah Ratna Riantiarno dan kita akan segera mengenal sosoknya lebih jauh setelah pariwara berikut ini hitra perempuan kita kembali lagi di program perempuan pilihan dan kali ini akan menampilkan pekerja seni teater Ratna Riantiarno namun sebelumnya seperti biasa kami akan mengajak Anda semua dan juga mitra perempuan di rumah untuk mengenal lebih dekat lagi melalui tayangan berikut ini Ratna Riantiarno adalah salah satu seniman teater Indonesia ibu dari tiga orang putra dari perkawinannya dengan Nano Riantiarno ini adalah seorang ibu juga bagi keluarga besar teater koma teater yang didirikannya bersama suaminya di tahun 1977 kami sudah saling tahu apa yang kami kerjakan dan kemudian ada kesadaran untuk saling mengisi dan tidak ada kecurigaan karena justru yang kita kerjakan adalah sesuatu yang kami tujukan untuk masyarakat tapi sekaligus kami juga memperoleh banyak manfaat dari apa yang kami kerjakan Baratna buat saya selain dia kakak saya kemudian juga guru saya dia juga sangat biasa sebagai ibu saya karena saya juga dari remaja memang sudah tinggal sama beliau karena kita tidak terkembangan di sanggar ya waktu itu masih setiap budi jadi sudah di satu tempat kemudian dia disitu jadi sudah seperti ibu sendiri aja gitu dan orangnya kooperatif sekali ya terus ya ngemong banget ngemong banget sampai akhirnya kita sampai menjadi gitu seperti itu Ratna mulai main teater bersama kelompok kecil pimpinan almarhum Arifin Senur di tahun 1970 ia memerankan berbagai tokoh penting di grup itu setelah bergabung dengan teater koma dirinya juga sering menjadi primadona panggung memerankan berbagai sosok yang berbeda-beda di panggung internasional Ratna antara lain bermain dalam karya berjudul Sumur Tanpa Dasar di Manila di tahun 1991 dan di empat kota di Amerika Serikat di tahun 1992 iya kebetulan teater koma ini kan sudah 26 tahun tahun ini kita akan produksi yang ke 100 bayangin itu yang ke 100 kan jadi kita akan memainkan satu naskahnya Mas Nano yang pernah kita mainkan di tahun 85 nah naskah ini punya sejarah sendiri Opera Kecua karena pernah main terus kalau waktu kita mau main pulang tahun 89 dilarang kita mau pergi ke Jepang dilarang juga waktu itu jadi akhirnya sampai sekarang teater koma tidak pernah keluar negeri deh nah untuk produksi yang ke 100 ini kita mainkan Opera Kecua teater koma di Akwiratna dimulai dengan berbagai pengorbanan tidak hanya selalu kekurangan dana tapi juga sulit mencari penonton sekarang teater yang dulu terkenal tajam melontarkan kritik pada pemerintah ini adalah teater yang terdepan ya kelihatannya sesudah reformasi kelihatannya semua lebih longgar ya gak hanya panggung sandiwara aja yang ngertik kalau kita lihat talkshow-talkshow udah sangat terbuka gitu jadi memang kelihatannya seni pertunjukan juga udah bersaing dengan talkshow-talkshow dan kemudian koran juga udah lebih terbuka mengkritiknya gitu jadi kelihatannya orang bilangnya kalau nonton teater koma wah kok kayaknya udah gak ada apa-apanya karena memang semua orang udah ngertik gitu loh itu aja tapi kita pikir kita jalan aja terus kan berbeda-beda cara penyampaian mengekspresikan sesuatu yang ingin kita ucapkan gitu selain untuk panggung teater Ratna bermain dalam banyak film berbagai judul sinetron juga dibintangi wanita kelahiran Manado 23 April 1952 ini wajahnya pun tak asing lagi bagi pemerhati iklan televisi tetapi Ratna mengaku hidupnya tak bisa dilepaskan dari dunia teater karena kecintaannya pada teater Ratna tidak pernah keberatan berkorban waktu tenaga bahkan materi saya sama nana udah berniat kepinginnya teater komanya tidak menjadi titik ya komitmen kita adalah apa boleh buat kadang-kadang kita juga harus rogoh dari kantong sendiri tapi kalau kami merasa kita gak sendiri teman-teman kami yang di koma gitu meluangkan waktu untuk latihan sekian bulan itu juga sudah investasi udah mengeluarkan ceripaya keringat darahnya untuk mempertahankan kelompok ini jadi saya pikir kami gak sendiri Pak Guiuban ini juga memang kita pertahankan cuman saya sendiri juga karena gak semua kelompok teater bisa survive seperti ini wanita yang juga pernah keliling dunia dan menetap di New York selama setahun karena keahliannya menari sangat peduli pada kesenian tradisi kepeduliannya diwujudkan dalam aktivitas seni yang ditujukan untuk anak-anak sekolah sasarannya saya melihat waktu kita mencoba gimana caranya supaya apresiasi lebih banyak kita mencoba mengundang anak-anak SMA kalau gladi resik kita bikin siang mereka lihat dan kelihatannya mereka cukup antusias jadi akhirnya itu kalau teater modern masih ada di kota besar Jakarta tapi anak-anak Jakarta, anak-anak sekolah Jakarta hampir tidak mengenal tradisi tradisi itu bisa tari teater dan musik dari daerah-daerah lain yang agak jauh dari Pulau Jawa jadi saya kebetulan sudah hampir 4 tahun terakhir ini mempunyai suatu program yang kebetulan waktu saya di Dewan Kesenian Jakarta yang disebut apresiasi seni perkunjukan ke sekolah-sekolah memang prioritasnya adalah kesenian tradisi, tari teater dan musik Ratna tidak hanya menunggu ia tidak keberatan menjemput bola, memberikan sesuatu untuk kelanjutan kesenian tradisi Indonesia sebagai salah satu wujud kekhawatirannya pada generasi muda yang kurang mengenal akar budayanya karena saya sedih sekali kalau saya pikir begitu banyak di teater koma aja ada orang-orang asing yang datang, magang, ingin mempelajari kesenian tradisi ada yang mengambil doktornya spesialis untuk kesenian-kesenian tradisi sementara nggak ada orang Indonesia yang mempelajari itu sampai detail dan kemudian anak-anak mudanya sama sekali kalau ditanya nggak punya wawasan itu sama sekali gitu kan malu mereka sebagai bangsa Indonesia nggak tahu apa-apa kita aja yang belajar aja kadang-kadang juga sulit bukan kaya sekali kan negara kita ada beberapa kesenian gitu jadi memang perlu suatu apa suatu terobosan untuk paling tidak anak-anak kita bangga bahwa jadi bangsa Indonesia tuh kita barangkali terpuruk dalam ekonomi dalam segala tapi sebelumnya kekayaan kita ada yang lain kebudayaan kita luar biasa kayanya Ratna kelihatan tak pernah lelah berkesenian dirinya seolah sejalan dengan analogi nama teater koma sesuatu yang tidak pernah berhenti Mitra perempuan, kini kita sambut perempuan pilihan Ratna Riantiarno Lihatlah ke dalam mata kempuan Pancaran damai penyejuk jiwa Selamat pagi Mbak Ratna Mbak Ratna sebelumnya kami dari Metro boleh? Belum boleh? Belum boleh duduk karena kita masih ingin memberikan suatu bentuk apresiasi terhadap semua karya-karya dan dedikasi Mbak Riantiarno terhadap bidang teater selama ini Sebuah piagam dan sebuah cincin bentuk persembahan kami dari Goldmark Kira ini dapat gedung teater Mungkin itu yang diimpikan oleh Mbak Ratna ya Mbak Ratna sudah siap manggung di sini? Dari tadi kayaknya sudah siap prosesinya Sebetulnya sudah siap dari jam 7 Jadi akhirnya sekarang tidak siap deh jadinya Mitra perempuan kita akan mengenal lebih jauh sosok Ratna Riantiarno tapi sebelumnya kita saksikan yang berikut ini dulu tetaplah bersama perempuan pilihan Baik Mitra perempuan Terima kasih Anda masih bersama kami dengan perempuan pilihan pagi hari ini Yaitu Mbak Ratna Riantiarno Mbak Ratna Oke Ini sosok yang sudah tidak asing lagi di pentas seni teater Saya cuma pengen tanya Bisa gak menggambarkan atau mendeskripsikan perasaan Anda Ketika Anda berada di atas panggung sedang bermain teater Ya kira-kira kurang lebih kayak sekarang ini Ternyata disonton orang Gitu kan Ada kamera gitu Terus ada dua selebriti di samping saya Yang pura-pura mau minta tanda tangan gitu Oh gitu ya Pura-pura loh Tapi sampai betah dari tahun 70 Sebelum saya lahir Sampai sekarang itu eksis terus di dunia teater Itu apa sih yang membuat begitu cinta Kadang-kadang saya juga bingung Anak saya yang paling bungsu bilang katanya Kayaknya buang-buang waktu Ya mah latihan teater katanya gitu Oh iya betul ya Karena saya dengar suatu tantangan terberat dalam Melaksanakan suatu pertunjukan adalah Latihan yang sangat lama dan berat Penuh pengorbanan loh Fen 3 bulan 2 bulan Kenapa Ya gak tahu Kayaknya ya Kalau saya cerita sekarang Ada kepuasan batin yang saya peroleh Tapi untuk bisa itu dirasakan Oleh anda-anda Anda mesti nyoba latihan teater Pasti akan kembali lagi Jadi tidak bisa dilukiskan dengan kata-kata ya Iya kata-kata ada kepuasan lain Yang harus dinikmati juga Oleh anda-anda sekalian gitu Judulnya Judulnya semua orang harus berlatih teater Dulu Baru menemukan kenikmatan Cak Ilang Ini kayak berlaku pepatah Tak kenal maka tak sayang jadinya ya Betul sekali Betul sekali Audi 100 Terima kasih bu Akhirnya saya dapat poin Oke ngomong-ngomong mengenai kepuasan batin ini ya Saya pernah dengar ada seorang yang Setelah dia bermain teater Dia mungkin merasakan kepuasan batin tersebut Sampai bercetus bahwa Saya tidak mau main sinetron karena Itu bukan dunia saya Saya lebih suka di dunia teater gitu ya Apakah Apakah Apa sih sebenarnya yang membandingkan Sampai bisa mengambil keputusan itu Dan saya juga tahu bahwa Mbak Rata kan Sesekali juga bermain sinetron ya Apa sih yang begitu Apa ya Berbeda gitu Begitu kayaknya begitu banyak Jurang pemisah antara dunia teater Dan dunia sinetron Apa yang kira-kira bisa dijelaskan mengenai hal itu Barangkali karena awalnya Belajar dunia teater Malah saya waktu pertama kali diajak main film gitu Saya bukan Gak mau main film lagi Bukan karena Kenikmatannya lebih nikmat di teater bukan Tapi justru karena kayaknya Sulit banget Karena kalau di teater Saya bisa melakukan kebebasan yang luar biasa Di atas panggung besar tanpa ada batasan kamera Begitu lagi syuting film Saya kesana Ngadapnya gak boleh kelebihan Gitu segala-galanya Jadi saya pikir Aduh kok susah sekali ya main film ini Continuity ya Continuity sebenarnya kalau teater itu Kemudian udah baru Mau emosinya beneran Udah cut gitu Terus nanti dilanjutkan lagi Jadi buat saya Justru Malah saya kayaknya Gagap menghadapi Dunia itu Jadi sampai saya bilang Aduh barangkali saya gak cocok di dunia itu Tapi di sisi lain Saya lihat Katanya Di Jawa sana Di Jawa Hollywood itu katanya Kan Orang belajar teater Kemudian dia bisa menjadi pemain film yang baik gitu Tapi tuh saya lihat kok Itu bintang-bintang film kok luar biasa hebat Jadi itu suatu tantangan akhirnya Gimana kita bisa Menguji seni peran kita dengan media yang berbeda-beda Jadi barangkali itu challenge buat saya Kenikmatannya mungkin Iya kalau terus terah Kenikmatan karena kita bisa Total Latihan dua bulan Kemudian mengekspresikannya Secara Tuntas semuanya gitu Dari mulai Karakternya misalnya Dari hidup sampai mati Atau dari mulai susah sampai seneng gitu Itu kita jalanin dalam 2-3 jam gitu selesai Sementara di dunia media layar Film atau sinetron Itu gak bisa kita proleh Kita lihatnya nanti kalau udah jadi gitu Tapi dua-duanya ada tantangan-tantangan tersendiri Nah Mbak Ratna kalau di teater kalau gak salah sih ya Kalau di dunia panggung itu banyak sekali hal yang Improvisasi itu penting gitu Kalau salah sedikit improve gitu Nah itu di dalam kehidupan sehari-hari Ini kita ngomong main teater dari tahun 70 nih Berarti dalam kehidupan sehari-hari apakah Improvisasi nya juga banyak gitu Mbak Ratna Mungkin dalam mengasuh anak Dalam menghadapi pencekalan-pencekalan gitu Bagaimana? Ya pasti kan improvisasi waktu lagi susah Gak punya uang Gimana caranya biar tetap makan Ada improvisasi nya gitu Nah waktu pencekalan-pencekalan Terus terang aja sih Waktu teater komah mengalami pencekalan Udah kesel, sedih, marah Gak bisa gitu Jadi pengen nangis sih saya Emang gedek banget waktu itu gitu Dan kayaknya rasanya saya yang menganggap Orang teater yang bisa improvisasi pada saat itu Kayaknya mati kutu gitu Cuma bisa marah aja gitu Barangkali Itu kali yang membuat saya bilang Ternyata improvisasi tidak semudah itu Di dalam kenyataannya Ada hal-hal yang kita juga gak bisa hadapi Nah kalau di dunia teater Saya pikir improvisasi itu adalah Pelajaran untuk suatu jalan keluar Tetapi yang penting adalah Di dalam menghadapi latihan-latihan Kita usahakan supaya kita bisa melakukan yang terbaik Sehingga improvisasi itu adalah Pilihan terakhir Nah kayaknya dalam hidup saya juga gitu Kalau bisa Jadi persiapan-persiapan dulu Betul, ada planning gitu Nah sekarang kan sering kan Misalnya kita produksi Persiapan produksi udah panjang nih latihannya Tiba-tiba seperti biasanya akan mentok Gak boleh main Gak keluar nih surat izinnya Itu bagaimana Mbak Ratna menjelaskan Kepada publik yang mungkin sudah Sudah tahu ada pertunjukan Kepada para pemain yang sudah berlatih sekian lama Itu bagaimana Mbak Ratna menghadapinya Ya pada saat itu memang semua ya Kalau kita ngalamin seluruh awak teater koma tuh Semuanya mengalami hal yang sama Kesedihan, kesel karena udah latihan begitu panjang Tapi barangkali saya kira ada hikmahnya juga Paling tidak kita tahu bahwa sebetulnya Target dari suatu latihan yang panjang Tidak hanya suatu pertunjukan Tetapi kita juga belajar sabar Bahwa ada cobaan-cobaan gitu loh Kayaknya ada hikmahnya juga Dan hikmah yang lain juga Karena larangan-larangan itu Kayaknya teater koma waktu itu Namanya dikenal semua media Tanpa kita harus pasang iklan gitu ya Mengiklankan kita gitu Itu hikmah yang lain Jadi saya terima kasih juga sama polisi yang melarang Secara nggak langsung dia menjadi public relation ya Teater koma gratis lagi Luar biasa ya Seberat apapun tetap bisa diambil hikmah positifnya ya Tapi sekarang gini ya Mbak Ratna ya Teater koma ini sekarang kalau udah mulai petunjukan itu Ditunggu-tunggu sekali oleh para penggemar Dan sudah mendapatkan tempat di hati penggemar Namun saya tahu dari tahun 70 itu Sampai mendapat apresiasi yang seperti ini gitu ya Apakah sekarang apresiasi yang didapat sudah cukup Dengan segala perjuangan yang Mbak Ratna sudah rintis dari tahun 70 Apakah Mbak Ratna sekarang sudah merasa bahwa Indonesia ini sudah bisa menghargai dunia teater ini Ya gimana ya kita berpenduduk 200 juta lebih Kita berbicara teater koma yang hidup di Jakarta Jadi sebetulnya sukses teater koma Atau boleh kalau mau dibilang sukses Yang sebetulnya juga masih ada perjuangan-perjuangan yang lain Itu baru satu yang kedengeran Jadi sebetulnya menyedihkan dunia teater Indonesia Di penduduk yang 200 juta Hanya satu grup teater yang mencuat dan ditunggu Barangkali mungkin 2, 3, 4, 5 grup teater Seharusnya kan 100 grup teater Yang datang menjadi pilihannya Maudie hari ini Yang untuk bicara gitu Itu juga sebetulnya saya melihat perjuangannya belum selesai Masih panjang Untuk teater koma aja belum selesai Untuk teater Indonesia secara umum Apalagi masih jauh Pemerintah sama sekali gak ada perhatiannya nomor 200 itu teater kayaknya Baik Mbak Ratna Dan mitra perempuan semua tentunya masih banyak yang ingin kita gali dari sosok Ratna Riantiarno Tapi kita harus istriah sejenak tetaplah bersama kami di program Perempuan Pilihan Mitra perempuan dari Marius Place Jakarta masih dengan program Perempuan Pilihan Dan masih dengan perempuan pilihan kita yang istimewa yaitu Mbak Ratna Riantiarno Oke tadi Mbak Ratna sudah mengungkap sedikit bahwa Begitu berat perjuangan-perjuangan tetap bisa mendirikan teater koma dan mendapat tempat di hati masyarakat Sebenarnya boleh gak sih Mbak Ratna ceritain sedikit aja Apa hal-hal yang dilakukan Mbak Ratna supaya bisa menarik perhatian dari tidak hanya dari peminat teater Tapi juga perhatian dari pemerintah Dapat perhatian dari masyarakat bahkan bisa sampai ke Amerika dapat perhatian kenapa disini tidak gitu loh Tapi saya pikir kalau di Indonesia Jalan saya sama teman-teman di teater koma adalah kita selalu berusaha mendatangi penonton Jadi istilahnya kayaknya jualan tiketnya tuh dari pintu ke pintu Door to door Door to door Door beneran maksa lagi gitu Jadi orang yang gak kenal teater koma kita paksa ayo dong nonton sekali ini aja gitu Kayaknya kesian loh saya juga sama adik-adik saya di teater koma tuh Ayo kamu harus mendatangi sepak nonton Saudara kamu juga dipaksa gitu Karena saya pikir kalau gak dari lingkungan kita tetangga kita Kita gak usah ambisi harus kepengen dari jauh-jauh yang dari deket-deket aja gitu Barangkali mulainya kali bertahap gitu Dan umurnya teater koma udah 26 tahun Jadi kalau orang bilang kok bisa sukses 26 tahun loh gitu sementara Dengan darah dan air mata ya Sementara banyak juga kelompok-kelompok lain baru sebentar sudah mencapai prestasi Kalau lihat grup-grup band kan luar biasa yang muda-muda nih gitu Tapi gak berniat pindah ke jalur musik kan Mbak Ratna? Siapa tahu nanti kalau umur saya 60 kali ingin pindah protesi Dan sekarang di Nenek-nenek rock kan jarang Oh nenek-nenek rock ya Katina Turner mungkin Mbak Ratna Oke dan disini sudah ada kawan-kawan sahabat-sahabat dari Mbak Ratna Riantano Yang mungkin ingin mengajukan beberapa pertanyaan silahkan Atau kesan-kesan Atau iya silahkan Mbaknya Silahkan Saya mau tanya kepada Ibu Ratna Teater koma seringkali mengulang cerita seperti opera kecoa yang akan diperankan kembali Kenapa alasannya lalu bagaimana mengemasnya agar cerita itu menarik pada kondisi saat ini Terima kasih 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 Untung hanya di panggung ya Mbak Ratna Tidak ada ide-ide lain gitu Tapi kalau operan kecoa sendiri nanti Mbak Ratna tetap ikut Tetap memerankan salah satu tokoh disana Iya Dulu peran ini dimainkan oleh Mbak Tuti Indrama lawan Almarhumah Yaitu menjadi Germo Germo Nah Mbak Mbak Ratna saya mau tanya dari semua peran itu Peran apa sih dan karakter apa yang dekat dengan karakter Mbak Ratna sehari-hari Bukan yang terakhir kan Juga sih ya Germo teater kalau ya Germo teater gak apa-apa dalam hal positif ya Kita selalu melihat dari sisi positif ya Kita menjajahkan teater-teater supaya mau disponsorin Supaya bertonton orang lain Germo juga gitu Saya ngerasa begitu tuh tapi positif kan gitu Kalau deket gitu ada yang deket ada yang enggak gitu Malah anak saya pernah nonton gitu Aduh mama masa teman-teman bilang Nyokap lu tuh enak banget ya kayaknya halus segala macem Dia gak tau sih mama di rumah kerjanya berteriak-teriak gitu Jadi katanya ibunya sukses actingnya katanya Ternyata ya Iya ini hadir ya salah seorang anak yang Mbak Ratna Rangga Selamat siang Rangga Dan Rangga ini ternyata mengikuti jejak ayahnya menjadi penulis juga Jadi siapa tau bisa menjadi teater koma yang lain-lain ya Baik suasana semakin menghangat kita akan masih lebih jauh lagi Mengenal sisi kepribadian dari perempuan pilihan kami pagi ini Yaitu Mbak Ratna Rianto Sorry Ratna Riantiarno Dan untuk itu tetaplah bersama kami di program perempuan pilihan Baik mitra perempuan Anda masih bersama kami dengan Ratna Riantiarno Dan pada pagi hari ini ada beberapa sahabat dan kawan-kawan dari Mbak Ratna yang sudah hadir disini Saya mau menyapa dulu selamat pagi Mbak Arya Sungkar Selamat pagi Dan salah seorang sahabat Mbak Ratna yang kayaknya sudah lama banget ya Sangat mengenal luar dalam Yayang Fenur Selamat pagi Yayang Selamat pagi Maud Fenny Selamat pagi Yayang Kita mau tanya Kan udah deket banget nih sahabat Boleh digambarkan Mbak Ratna ini orangnya seperti apa sih sebenernya di luar panggung Sebetulnya saya kepengen membuka aib-aibnya dia gitu Tapi gak ada Soalnya ada aibnya enggak Jadi seperti yang tadi Idris kasih tau ya Bahwa Ratna itu sangat ngemong Sangat baik setengah mati Saya ini selalu menjadi masalah buat Ratna Kalau saya gak punya uang pasti minta ke dia Ya dan dia dengan ngomel-ngomel pasti dengan semua nasihat-nasihat Bagaimana saya gak bisa mengatur diri saya Tapi dia kasih juga selalu gak pernah enggak Saya sama adiknya tuh si dede itu Kami berdua selalu menjadi masalah buat dia gitu Tapi selain dari dia baik hati Yang saya kagum sekali sama dia Adalah bahwa cara dia bisa mengambil hati orang lain Dengan gayanya gitu Dulu kan dia primadonannya terkecil Saya malah gak dianggap Saya kan anak bawang ya Kalau dia datang terlambat Kalau orang datang terlambat latihan Mas Arifin juga marah Tapi kalau sama rata gak pernah marah Mas Arifin maaf ya Terlambat Udah Mas Arifin jangan senyum-senyum aja ketawa-ketawa Hanya pada dia yang Mas Arifin gak pernah marah Dan yang luar biasa lagi Oh iya di New York juga ya Saya dulu di New York Dia kan kerja di New York Buat Petamina Saya sekolah di Los Angeles Nah ketika suatu ketika Saya kepengen ke New York Gimana caranya Ratna lagi Dia ke bosnya Minta supaya Yayang tuh Boleh dong Yayang itu datang kesini menemenin saya gitu Dikirimin ticket saya Alhamdulillah tuh Ratna itu paling bisa ngambil hati orang Satu lagi yang paling luar biasa Dia paling bisa ngomong ke suaminya Kan kadang-kadang kan istri itu suka gak didengar sama suami ya Tapi nano itu selalu mendengar Ratna Nano bilang enggak Begitu Ratna bilang no no gini 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 Pasti iya Itu yang luar biasa Itu Ratna luar biasa Karena itu pula dia punya suami yang luar biasa Iya gak ini Ah ini satu nih Kawan sahabatnya Ratna Yang lain profesi Dia sudah Tapi sahabat sekali nih Sahabat sekali Baik Mbak Ria mungkin ada kesan-kesan terhadap Mbak Ratna Seperti apa Mbak Ratna Iya Jadi sebetulnya kami ini berada di dunia yang lain sama sekali Ratna ada di dunia seni dan saya ada di dunia otomotif Seni juga ya Seni otomotif Seni otomotif Tetapi di dengan dunianya dia dia punya sadar setitik ketertarikan dia kepada dunia otomotif saya Dimana dia juga Barangkali juga pemirsa dan lain-lain juga belum tahu bahwa dia juga seorang prelly Oh ternyata Oh iya Tiga kali dia gak pernah dan yang terakhir dia menjadi juaranya Dua-dua ya Juara kedua Kemudian saya Persahabatan saya ini hanyalah karena kehangatannya dia kepada kami kepada saya sendiri Kemudian body language nya dia yang sangat kental kepada dirinya dia Dimana saya ada di dunia yang laki-laki lebih Apa ke laki-laki yang saya punya teman seorang perempuan seperti ini Kadang-kadang saya membutuhkan dia Saya Kadang-kadang saya telepon dia tiba-tiba dia ada di Jepang Tapi besoknya dia ada di Jember Wow Jadi Untuk bangsa dan juga untuk yang Apa Manusia Apa Orang yang kecil juga Dia itu semua ada Ada perhatian ya Pada perhatian ya Untuk sosial juga ada Itulah sosial saya Luar biasa Dia kenes tapi gak kenes ya Dia gak kenes Body language Body language Tapi dia gak kenes sama sekali gak bener Kita belum tunggu jawabannya dia Tapi kita udah tahu dengan badannya dia Itu jawabannya Dia kenes tapi gak kenes Mbak Ratna Coba saya mau tanya Mbak Ratna Mbak Ratna Mbak Ratna Mbak Ratna Mbak Ratna Apakah anda betul perali? Jawabannya dengan gerakan aja Mbak Saya heran loh Bahwa Ria sama Yayang Merasa saya gitu Karena saya galak sekali terhadap mereka berdua Ngomel-ngomel Marah-marah Yayang itu gak pernah pakai sepatu gitu Lihat dulu nak Terlalu gagah perkasa gitu kan gitu Balap mobil mulu gitu Jadi tapi ya Terima kasih Kalau dibilang bahwa dengan body language saya Dia tuh saya manis-manis jadinya Aduh bener ya ternyata body languagenya manis-manis Tapi itu tadi dari sisi sahabatnya Lalu sebagai ibu dari Teater Koma Gimana nih sahabat-sahabat dari Teater Koma Sebentar Silahkan ya Kawan-kawan mau nyanyi Silahkan Oh ini ada kejutan Ada kejutan untuk ibunya Cepat-cepat Teater Koma Hati-hati nanti trio tadi kalah loh Pada Mbak Ratna Kami dari Teater Koma nih Mbak Mungkin hanya sekedar memberikan sesuatu Dan lagu ini kelihatannya Sangat pas Buat Salah satu Teater Koma Buat Mbak Rana juga Bahwa lagu ini Yang seperti tadi dibilang Mbak Ratna terkesan dengan Satu perannya dia Di Opera Primadona Makanya kami akan menyanyikan Hitnya dari Opera Primadona itu Judulnya Opera Kehidupan Mudah-mudahan berkenan Dan mudah-mudahan Mbak Ratna bisa mengingat Apa yang terjadi di Opera Primadona Pada saat ini dipanggungkan Satu Dua Tiga Kehidupan Opera Kehidupan Opera Candu gemerlapan Nikmat sesaat Kenyataan hidup Tak seperti itu Saat sadar dan terjaga Cuma rasa sakit Belaka Opera Kehidupan Segala yang dipunya Bukan milik kita Bahkan tubuh dan jiwa Cuma pinjaman Belaka Harus rela Jika diminta Yang kita punya Cuma rasa sakit Rasa sakit Belaka Rasa sakit Belaka Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Semuanya Terima kasih Wah Sedih memang kan Iya Kalau di atas panggung Ditonton orang Di bawah Sinar yang gemerlap Kemudian tepuk tangan itu Membuat kita menjadi primadona Begitu ke belakang panggung Kita harus nunggu bus Nggak ada yang gubris Kadang-kadang besi yang nggak ada Uangnya pas-pasan Dan orang nggak tahu Bahwa kehidupan di belakang panggung Seperti apa Bahwa kadang-kadang teater koma masih ngutang Belum bayar Sewa gedungnya Gitu Tapi Tapi Akhirnya Memberikan kepuasan pada orang lain Sepertinya ada hikmah juga Pada akhirnya Kita menemukan juga Kepuasan-kepuasan pada diri kita Kira-kira gitu Nah itulah opera primadona Berkesannya Oke Sekali lagi tepuk tangan Juga kepada teman-teman dari teater koma Luar biasa Terima kasih Dan mungkin ini ada suatu simbol Sebagai tanda persahabatan dari Yayang Untuk Ratna Riantiarno Silahkan Mbak Yayang Untuk naik ke atas panggung Ya bersama Rangga Bersama Rangga Iya Dan juga Yayang Sahabat lama yang kental yang katanya sering dimarahi Kalau Rangga juga sering dimarahi Sering juga Baik mitra perempuan Pertemuan kita belum usai Setelah siang satu ini Jangan kemana-mana Karena kami akan segera kembali Mitra perempuan dari Marius Place Jakarta Kami telah menampilkan sosok perempuan pilihan Yaitu Ratna Riantiarno Seorang pekerja seni teater Yang begitu setia pada profesinya Dan begitu mencintainya Dan tadi kita sempat mengerti bahwa Memberikan kepuasan kepada orang lain Itu tak ternilai rasa kebahagiaannya Dan itulah yang menjadikan candu Candu Ratna Di dunia teater Candu kehidupan Dan semoga ini bisa memberikan inspirasi bagi anda semua Betul sekali Dan mitra perempuan sini Sekarang sudah saatnya kami untuk pamit dari hadapan anda Untuk kembali mencumpai anda di minggu depan Tetap dengan perempuan-perempuan pilihan Yang sangat istimewa dan berprestasi di bidangnya Hanya untuk memberikan inspirasi-inspirasi positif kepada mitra perempuan semuanya Dan untuk mengakhiri perjumpaan kita Kita sambut kembali ke hadiran Rida Sita Dewi Terima kasih 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 Terima kasih. Terima kasih.